Hai Aduh Wijo babis olahraga tentunya kita kan paper gimana kalau kita cari nasi nasi bungkus yang harganya cuma Rp5.000 di sini aku pengen makan nasi paru harga Rp5.000 ada ayo ikut terus perjalanan ini bu ada nasi apa aja ini ada nasi babat ada nasi paru terus ramet nasi goreng nasi maut mie goreng bali telur macam-macam pokoknya Oke ini harganya rata-rata Rp5.000 ya terbaik Rp5.000 nasi paru Rp5.000 beneran ini ada parunya Iya dong jadi bisa pesen ini ada nomor telepon udah lama bu jualan di sini sekitar dua minggu masih dua minggu dia semenjak PPKM itu kan WFH jadinya terus-terus daripada pengong dek rumah terus iseng-iseng masak sendiri jual sendiri gitu kan hobi hobi masak hobi makan juga oke kalau sehari rata-rata habis berapa bu 70-80 bungkus sehari sehari ya bukanya jam berapa ya mulai jam 6 pagi sampai habis mas sampai habis di mana ya di sini depan pegadaian gurah Oh depan pegadaian gurah ya depan terang motor pas Oke kalau kalian pengen makan paru harga Rp5.000 kalian bisa ke depan pegadaian gurah kantor pegadaian disitu ada lapaknya bu Triskuna ya iya 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 namanya Yuni Bu Yuni tapi ini nama kenapa ininya brandnya Rizna nanti bisa pesen online juga ya Bu ya bisa bisa oke ini buka terus atau ada liburnya kalau hari Minggu biasanya libur hari Minggu besar ribu libur ya Bu iya untuk hari keluarga lah oke oke Bu saya beli bu bungkus nasi babat sama nasi paru iya oke lor karena disini masih PPKM tentunya kita nggak bisa makan di tempat kita cari tempat lain oke iya tuh makan maktol maktol Intro Oke lor, guru makan dong Makan nih, makan co Nah, disini aku mau makan nasi babat harga Rp. 5.000 Apa sih, di dalamnya harga Rp. 5.000 benar-benar babat, serius Nah, disini udah bisa kamu lihat babatnya Harga Rp. 5.000 dapat babat, wah istimewa Disini nasinya juga banyak, bisa kamu lihat Ada sambal, ada timun, ada lalapan, kemangi Kalau kalian makan babat Rp. 5.000, menurut kalian itu murah atau mahal? Kalau aku sih murah, karena harga babat kan sekilunya berapa itu? Di antara Rp. 70.000 ke Rp. 9.000 Kalau disini Rp. 5.000 udah dapat Oke, kita icipi, kita makan Gimana sih rasanya? Oke, babat Kita makan Terus Sambalnya banyak banget loh ini sambalnya Sambal babat Bisa dilihat penampakannya Babatnya gede-gede dan wabdo'a bismillahirrahmanirrahim bujur le babatnya empuk terus bumbunya ngerasa ya ada rempah-rempah itu sama sambilnya, sambil kartunya pedes terus ada manisnya di bagian ya, rasa serudengnya yang manis, gurit tak campur sama tambel makan wena pol oke Cuk kali ini aku lagi ada di Gundi ya Jembergundi biasanya tempatnya enak buat ngopi, buat chill pokoknya buat santai tempatnya itu kalau dari arah SLG ngambil ke arah pati tapi ada plaknya memang masih berguna kesini aja harganya kurang lebih banyak lanjut makan hmm, bagaimana 5.000 udah dapat babat hmm 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 oh iya aku suka kalau nasi-nasi bungkus itu hmm packagingnya itu ada daun pisangnya jadi nambah aroma sedap terus higienis hmm pokoknya kayak ada aroma-aromanya wangi gitu loh kalau pakai daun pisang kalian setuju nggak? oke review kali ini cukup jujur nih rasanya enak harganya terjangkau 5.000 Terus Kalau kalian punya usaha Usaha-usaha bantu DM aja di Instagramku Yang ada di kolom deskripsi Jangan lupa Makan Sampai ketemu di episode selanjutnya Like, comment, subscribe